Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengrepsi satu mod terbaru ini adalah mod update-an dari avante shd atau avante yang generasi yang lama belum avante yang seri high atau avante h9 dan ini modnya statusnya free dan untuk liverynya ini input bagi kalian yang berminat dengan modnya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke sebelum lanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan mengrepsi suatu armadanya ini untuk armadanya ini seperti ini ya untuk penampakannya itu terlihat disini sangat keren ya walaupun ini mod lama tetapi untuk aksesoris di eksterior maupun interior ini sudah seperti yang terbaru ya dan langsung aja kita cek untuk lampunya dulu lampu yang terdekat dan lampu jauh disini menyala dengan normal ya sudah ada kendala lalu send kanan dan kanan disini sudah menyala lalu send kiri juga sudah menyala ya lalu lampu hasilnya juga sudah menyala dan disini belum ada semacam running send ya atau send ngalir ya karena ini masih generasi yang lama belum ada send ngalirnya beda kalau Avanti i9 itu sudah ada ya dan kita cek untuk bagian wiper untuk wiper disini pergerakannya sudah normal ya ada tiga wiper disini dua dibawah dan satu di atas lalu kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini untuk pintu yang depan menggunakan pintu slide dan pintu yang belakang ini pintu yang biasanya ya itu biasa tidak menggunakan itu slide lalu kita tutup lagi dan kita bagi cek bagian belakangnya terlihat disini untuk lampu hasilnya sudah menyala dan send kiri send kanannya juga sudah menyala ya ya sudah menyala ya tapi untuk send kiri disini kurang terang ya untuk lampu usannya dan untuk lampu mundurnya disini tergabung sama lampu usannya jadi tidak kelihatan untuk lampu mundurnya disini untuk lampu remnya seperti ini dan untuk lampu malam kita nyalakan untuk lampu malamnya seperti ini oke disini sudah normal untuk lampunya mungkin ada bug di bagian send sama lampu mundur ya kalau untuk lampu untuk lampu rem itu sudah normal ya dan untuk interiornya seperti ini disini untuk interiornya termasuk rapi ya juga keren apalagi untuk dashboardnya ini seperti di mod modsel ya karena ini detailingnya ini keren banget dan untuk dashboardnya ini ciri khas dari Avante tentunya yang versi lama ya untuk dashboardnya ini cukup keren gitu untuk dashboardnya dan untuk pandangannya lumayan luas disini untuk posisi penempatan spionnya juga sudah pas dan disini tentunya sudah ada aksesoris interior ya disini ada Superman tentunya sudah bisa bergerak ya kita coba untuk menggerakkan aksesorisnya dan disini sudah bisa bergerak ya lalu kita cek untuk tombol animasi animasi pertama ini membuka bagasi bagian kiri dan untuk animasi kedua ini membuka bagasi bagian kanan ya dan ini sayang banget untuk animasi ketiganya itu itu belum ada ya padahal disini ini sudah ada mesinnya ya mesinnya itu sudah 3D guys disini jadi keren ya untuk modnya ini walaupun ini modsel dan mod lama tetapi ini sudah ada mesin 3D nya itu sudah bagus banget ya dan ini menggunakan mesin dari Scania k360 bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya untuk linknya ini free maksud saya untuk statusnya ini mod free ya jadi kalian bisa langsung mendownloadnya untuk linknya nanti kalau nggak salah itu melalui Google Drive ya untuk link downloadnya itu bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabricepten channel salam busit mania